Lautan luas mengajarkan kita tentang kebesaran alam dan kelentanan kita sebagai manusia. Mari bersama menjaga dan melindungi keindahannya untuk generasi yang akan datang. Dalam setiap tetes air laut, terdapat keajaiban tak tergambarkan. Biarkan hati kita terbuka untuk memerami dan menjaga kehidupan yang berlimpah di dalamnya. Bagi KTPI ngumpul ikan kakak merah, lihat melayan, bawa ubur-ubur. Perkenalkan, saya Ratul Muharremah dari Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maritim, saat ini kita berada di kawasan Pantai Banjar Anjar Paciran yang merupakan salah satu tempat perikanan atau semua perikanan bagi masyarakat bisa setempat atau lebih tepatnya Kebupaten Lamungan. Lamungan merupakan kabupaten yang berada di kawasan utara pantai atau nor Jawa Timur dan memiliki garis pantai sepanjang 47 km. Dan teman-teman, Kabupaten Lamungan merupakan salah satu hasil perikanan terbesar di Indonesia. Dan tempat untuk menjual belikan ikan yang biasa kita sebut dengan TPI atau tempat perlilangan ikan berada di Jawa Pangkulaya, di kawasan Kabupaten Lamungan. TPI atau tempat perlilangan ikan yang terbesar di Kabupaten Lamungan adalah salah satunya akhirnya di Desa Berondong, Kecamatan Berondong, Kabupaten Lamungan yang saat ini sedang kita temui bersama. Tempat perlilangan ikan ini berjirat sekitar 50 km dari pusat kota Lamungan atau sekitar 90 km dari Surabaya. Saya sekarang berada di salah satu tempat perlilangan ikan yang paling besar di Kabupaten Lamungan yaitu TPI Berondong yang bisa kita bersama-sama di belakang saya merupakan salah satu TPI yang paling besar dan mari kita lihat bagaimana dalam dari TPI ini yuk simak video ini. Kapal nelayan akan dibongkar muatannya ikan-ikan yang ditangkap diturunkan ke dermaga kemudian dilakukan penyotiran, penimbangan, perlilangan, dan pengiriman Aktivitas pembongkaran dan penyotiran berlangsung di sekitar dermaga sementara aktivitas penimbangan, perlilangan, dan pengiriman berlangsung di dalam tempat perlilangan ikan Ikan-ikan di tempat perlilangan ini merupakan hasil tangkapan nelayan yang baru saja mendarat Ikan-ikan tersebut jelas terjamin kesegarannya Selain itu harga ikan yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding harga di pasar atau supermarket Nah teman-teman, kalau kita ketahui bersama bahwa TPI ini merupakan jantung perekonomian masyarakat di saat setempat Sekitar 27-a bergantung pada mata pencahayaan yang ada di sitat ini Sebagai nelayan, penjual ikan, nejuk, atau kuli angkat, dan lain-lain Yang merupakan salah satu sumber mata pencahayaan mereka Dan mari kita dengarkan mewancara dari beberapa profesi di TPI ini Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Rudi Bapak Rudi asli sini? Enggak, asli dari Karangeneng Pak, ini di sini biasanya di tempat loket taksir ini tuh biasanya untuk apa Pak? Untuk memberikan karakter taksir supaya masalah dia keluar, berapa ikan apa, berapa kilo, jenisnya apa, kan begitu Ini sudah ada sistem ketentuannya Pak ya? Sudah Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak, Bapak Madhasan Bapak Madhasan, ini asli sini? Iya, tidak Bapak, sekarang profesinya untuk di TPI ini sebagai? Begual ikan Menjual ikan Sudah berapa tahun, Bapak? Sudah lama sudah Dari tahun Oh, 20 tahun kebuli Bapak, di sini biasanya melalui bekerjanya pukul berapa? Pukul 5 Pukul 6 pagi sudah disini Nah, di sini sebagai penjual ikan biasanya sitemnya seperti apa, Pak? Iya, ya, tampu dari lanwayan Di TPI Merondong, hasil laut yang didapatkan bervariasi Di antaranya cumi-cumi, kepiting, ikan karap merah, ikan layang, ikan alu-alu, dan juga masih banyak lagi Bapak di sini bekerja sebagai? Uli, Pak Bukal Biasanya Bapak mulai pekerjaannya mulai jam? Jam 6 sudah sini Sudah sini, ya Biasanya di sini mulai ramai pukul berapa, Pak? Subuh sudah Jam 6 sudah mulai aktivitas, Pak Jam 6 Biasanya komoditas ikan di sini paling banyak apa, Pak? Yang paling sering dicari, Pak? Dicari suagi, bolok Kabupaten Lamongan adalah penghasil produk perikanan terbesar di Jawa Timur Pada tahun 2020, produksi ikan Kabupaten Lamongan sebesar 1.309 ton Yang sebagian besar, 85% dijual dalam bentuk segar Lantas, adakah kalau kesah dari masyarakat ataupun nelayan di sekitar TPI ini? Yang terakhir, Bapak Mungkin jenengan bisa menyampaikan Mungkin kalau kesahnya yang bisa sebagai seorang nelayan di sini Untuk apa namanya, mungkin sebagai Bisa disampaikan ke pemerintah dan lain-lain Mungkin ada sedikit kekurangan atau Kalau nelayan Kalau kita kan Emang taruhannya kan nyawa Taruhannya nyawa Lawannya mesin semua Kadang-kadang kalau kita Sanda apa Bagi ngejangkar, tidur Kadang-kadang diserang sama kapal Itu yang resiko yang berat itu disitu Enak-enaknya tidur Kadang-kadang kapal juga mau Kapal asing Ya kapal asing, kapal tongkang yang banyak Yang bahaya malah kapal tongkang Kapal yang ada jandingannya itu Itu yang bahaya malah Itu keluarnya Mahitim adalah jendela dunia Yang menghubungkan bangsa-bangsa Dan menghidupkan perekonomian Kebetulan terhadap kemaritiman Adalah langkah awal kita Dalam membangun masa depan Yang berkelanjutan Kita pemuda, kita maritim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!